Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BHSI Lovers Balik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya dan seperti yang sudah kita saksikan di trailer untuk episode malam nanti dimana akhirnya ibu parah berhasil untuk meminta Nana agar tinggalkan dewa Nana yang terpaksa mau mengikuti kemauan ibu parah karena Nana tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan dewa dan kesembuhan dewa Nana rela terima tawaran ibu parah namun sepertinya di episode yang akan datang pun semua itu akan diketahui oleh Nek Ratu ya yang dimana Pasya memberitahu Nek Ratu jika ibu parah mau menanggung semua pengobatan dewa dengan catatan Nana harus tinggalkan dewa wahai guys sudah pasti kita tebak ya jika Nek Ratu ketahui hal itu pastinya Nek Ratu akan murka dan semoga saja Nek Ratu akan usir ibu parah dari rumah Buwana ya dan sepertinya di episode nanti malam pun akan membuat kita semakin tegang dan pastinya menguras emosi ya guys tapi sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dimana terlihat Nana dan Dewa yang berada di Junior Garden tiba-tiba datang Tony CS dan lagi-lagi mereka menyerang Dewa dan juga Nana disitu terlihat Dewa yang dikeroyok oleh Tony dan kawan-kawan pun sampai tidak sadarkan diri dan disitu pun Pasya dan Ula tiba di Junior Garden melihat jika Dewa sudah tak sadarkan diri dan mereka pun segera membawa Dewa ke rumah sakit setelah tiba di rumah sakit dokter pun memberitahu Nana jika kondisi Dewa saat ini semakin memburuk dan harus secepatnya dilakukan tindakan jika tidak Dewa akan mengalami kelumpuhan permanen Nana yang tidak ada lagi pilihan lain Nana pun segera menghubungi Ibu Parah dan meminta bantuan kepada Ibu Parah dengan secara kebetulan Ibu Parah pun memanfaatkan situasi ini dengan memberikan surat perjanjian kepada Nana jika Nana harus meninggalkan Dewa Nana yang tidak ada lagi pilihan lain Nana pun akhirnya menyetujui kemauan Ibu Parah demi keselamatan dan kesembuhan Dewa ya guys dan Nana pun menandatangani surat perjanjian tersebut dan di sisi lain dimana Pajar yang menyamar sebagai penumpang dan ikut bersama Lia dan Lia pun begitu terkejut saat tahu jika penumpang yang ikut bersamanya adalah Pajar Pajar pun hanya ingin tahu apa sebenarnya pekerjaan Lia saat ini ya guys dan sepertinya di episode nanti malam pun rencana Ibu Parah akan diketahui oleh Nek Ratu dan semoga saja Nek Ratu segera memperingatkan tegas kepada Ibu Parah dan mengusir Ibu Parah dari rumah Muwana ya guys itulah ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya setiap dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax